Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu kembali di Kak Yatno Bintang kali ini kita akan mengupas guru milenial banyak orang mengatakan guru harus milenial karena anak-anaknya sekarang pada era milenial guru itu harus milenial guru harus milenial apa sih sebenarnya guru milenial itu ikuti berikut ini guru milenial adalah guru yang memberikan kesan mendalam kepada anak dan kesan itu seterusnya dibawa oleh anak dan kesan itu tentu berdampak bagi anak guru milenial itu adalah guru yang betul-betul mampu mengikuti perkembangan zaman mampu mengikuti perkembangan anak dan mampu mengikuti perkembangan ilmunya syaratnya apa yang pertama syaratnya adalah guru milenial harus punya rumah media sosial syarat pertama punya rumah media sosial rumah media sosial itu artinya guru harus punya guru harus punya twitter harus punya eb harus punya blog harus punya email harus punya alamat-alamat yang bisa diakses dikunjungi untuk mata pelajaran dirinya dan harus punya rumah youtube dan rumah-rumah itu terbuka dikunjungi oleh anak-anak dikunjungi orang tua dikunjungi oleh siapapun dan guru berkreasi di rumah media sosial itu kalau anda sudah punya rumah media sosial dicek apakah sudah lengkap apa belum memenuhi semua bentuk rumah media sosial kalau belum tambahkan pasti sudah punya semua berarti syarat pertama terpenuhi syarat kedua adalah berikut ini syarat kedua guru milenial adalah betul-betul memahami psikologi anak sekarang ini memahami bahasanya memahami gaya belajarnya memahami ciri-cirinya dia tahu generasi Z dia tahu generasi O atau apalah namanya dan dia paham betul bahwa anak itu bahasanya seperti ini contoh perkembangannya ketika anak melontarkan kata mager malas gerak maka guru mengikuti kata itu sehingga mampu masuk ke diri anak jadi yang kedua adalah guru harus tahu dan paham tentang perkembangan anak milenial itu seperti apa modisnya seperti apa perkembangan bajunya seperti apa perkembangan rambutnya seperti apa perkembangan bahasanya dan harus tahu mampu masuk ke perkembangan dunia anak niscaya Anda bisa mengikuti pergerakan dan perkembangan anak yang ketiga berikut ini yang ketiga syaratnya adalah guru mampu mengemas materi menyederhanakan menambai mengurangi bahkan menghilangkan jadi kalau materinya penuh dia bisa mengolah menjadi hal yang sederhana tetapi memenuhi semuanya jadi yang ketiga adalah mengemas materi dengan cara kekinian mengemas materi yang cocok dengan perkembangan anak mengemas materi dengan kesuka relaan anak kesungguhan anak dan menarik dan menantang bagi anak ya yang keempat berikut ini yang keempat guru milenial juga harus modis dia harus ngikuti perkembangan zaman bajunya rambutnya topinya gaya ngomongnya dia harus juga modis ikuti perkembangannya dengan begitu tidak ada persepsi yang salah dari anak dan anak akan eh guru saya milenial betul guru saya modern cara ngomongnya saya senang dengan guru saya ini begitu ya nah yang kelima berikut ini yang kelima guru milenial dia harus mampu membuat media media pembelajaran yang milenial pula dia sangat kuat membuat animasi dia harus sangat kuat bagaimana mengolah gambar mengolah kata dia mahir betul membuat powerpoint dia mahir betul membuat place dia mampu untuk membuat film-film pendek sajikan dengan menarik dengan gaya kekinian itulah yang ke lima nah yang ke enam berikut ini keenam itu menambah ilmu perbanyak diskusi perbanyak membaca perbanyak membuat jaringan guru satu dengan guru yang lain meskipun itu di luar negeri meskipun di sekolah-sekolah lain yang tidak kenal lacaklah lewat internet guru milenial tidak akan pernah berhenti belajar dia terus belajar hal-hal yang baru dia terus memperbarui perkembangan ilmunya anda bisa kan nah sampai disini pertemuan kita salam kaya na bintang selamat Terima kasih telah menonton!